Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu. Kita tunggu bentar ya. Bentar, bentar. Saya hubungin teman-temannya dulu ya. Bentar, bentar. Bentar, abad. Pami Cita, sebelumnya udah pernah belajar Tufel apa belum? Halo, Mas Cita. Pertama kali, Kak. Pertama kali belajar. Karena untuk persyaratan ikut sidang skripsinya, Kak. Oke, oke. Tapi dulu waktu SMA udah belajar tentang Bahasa Inggris ya? Udah sih, Kak. Pernah ikut kursus Bahasa Inggris. Gimana? Di Bali juga, kebetulan guru kursusnya itu guru di sekolah. Kan ngambilnya, dulu SMK-nya perwisata, Kak. Oke, Miss Ica. Tadi soalnya udah dikerjain belum, Miss Ica? Eh, Miss Ica. Baru sampai nomor 8, Kak. Baru sampai nomor 8. Oke, ya kita mulai. Oke, ya kita coba mulai dulu. Kita tobak-tobak dulu. Nomor 1, kira-kira nomor 1 itu jawabannya apa, Kak? Jawabannya D, Kak. Kenapa D? Karena, apa namanya? Gak tau yang bilang aja sih, Kak. Karena, apa namanya, dia bilang kan ada gini, ada dua tipu, apa namanya ya, untuk subjeknya sih, Kak. Dua jadinya. Oke, kita cek dulu, kita cek dulu. Kan kita bisa mengatakan bahwa itu sebuah kalimat kan harus ada kata kerjanya ya? Iya, ada kata kerjanya, iya, Kak. Di dalam soal tersebut ada kata kerjanya atau tidak? Tidak ada, Kak. Berarti kita butuh kata kerja, oke? Butuh kata kerja, ya. Oke, dari A, B, C itu yang ada kata kerjanya yang mana? Yang B gak sih, Kak? Oke, B itu gak ada kata kerjanya, ya? Gak ada. Gak ada. Oke, yang ada kata kerjanya itu yang A, Kak? Oh, yang A, ya. Nah, there are two principal types of acceleration. Nah, kayak gitu. Jadi, there are itu, art itu hitungannya tetap kata kerja, ya, Kak, ya. Memang kalau di dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maksudnya kita harus tambahkan yang namanya kata kerja. Kata kerja, ya. There are itu termasuk kata kerja. Saya catat, ya, Kak. Jawabannya? Iya, R-nya, ya. Oke, aman, ya. Nomor satu jawabannya, A, ya. Nomor satu jawabannya, A, ya. Nah. Oke, lanjut yang nomor dua. Oke, jawabannya apa, Kak, kira-kira? Jawabannya tadi B, Kak. Kenapa? Karena di sini... Tertar, Tertar, Kak. Karena dia... Apa namanya, ya? Disebutkan, Pak. Yang lebih tekannya... Disebutkan? Ya, disebut. Oke, benar ya jawabannya apa itu? B, ya. Tapi, ya, benar alasannya disebut. Memang disebut, ya. Tapi kan C, oke, benar, ya. Benar. Tapi ciri-cirinya karena kalimat itu butuh kata kerja, ya. Iya. Kata kerjanya ngilang. Jadi, kita pakai yang B. Is called. Iya, gitu, Kak, maksudnya. Karena kata kerjanya dia hilang, Kak. Iya, benar. Nomor... Nomor tiga jawabannya D. Nomor tiga jawabannya? Nomor tiga D, Kak. Iya, kenapa? Kenapa? Karena di sini kan... Among itu lebih dari... Lebih dari dua, Kak. Gitu, ya. Kalau between... Oh, gitu, ya, Kak? Ya, kayak between. Cuma omong itu lebih dari dua. Kalau between ini cuma dua. Jadi, kita pakai yang mana yang benar? They have. They have, ya, Kak? They have. Oke. Jadi, ada yang namanya kata penghubung dan ada yang namanya kata depan. Nah, kalau kata penghubung dalam bahasa Indonesia itu kan kita perlu yang namanya subjek sama verb. Ya kan? Nah, kalau kata depan, kita tidak butuh yang namanya subjek sama verb. Sedangkan omong itu adalah kata depan. Jadi, kita butuh subjek atau nggak? Iya, Kak. Iya, adanya lucu banget. Iya, maaf ya, Kak. Sampai, santai, santai, santai. Sama saya, santai. Iya, Kak. Oke, omong itu... Oke, jawabannya kita butuh yang namanya kata sifat, ya. Nah, kira-kira dari ABCD itu yang ada kata sifat. Apa? Yang pakai kata sifat itu yang mana? Yang pakai kata sifat, yang US, ya, Kak? A. Oke, kalau US itu conjunction atau kata penghubung. Itu kurang tepat. Jadi, kita harus yang memilih yang namanya kata sifat. Yang mana? Yang B nggak sih, Kak? Oke. Nah, kalau B, itu kan blotnya kata benda. Worm itu kata sifat. Nggak bisa dibalik kayak gitu. Harus dibalik. Harus dibalik. Kalau B itu dibalik. Berarti jawabannya adalah C, ya. Oh, berarti jawaban yang benar C, ya, Kak? Worm, blunted, animals. Oke. Aman, berarti? Belum sih, Kak. Berarti... Kalau saya kenapa jawabannya C, kan worm, blunted, itu kan kata sifat. Nah, animals itu kan kata benda. Nah, ini animalsnya perlu penjelas, tuh. Harus dijelaskan dengan kata sifat. Nah, yang bisa menjelaskan kata benda itu kata sifat. Yaitu worm, blunted. Berarti harusnya dibalik, gitu. Worm, blunted. Bukan blurt, warm, ya. C, ya. Kalau kita pakainya yang D, itu kebanyakan kata kerja sama subject. Terlalu banyak. Oh, gitu. Yang... Oke, gitu. Jadi yang benar C. Nomor empat. Nomor empat, disini jawab D, Kak. D, kenapa? Karena disini sudah ada subject-nya, Kak. Jadi dia kurang... Subject-nya mana? Woman tuh nggak sih? Woman, oke. Terus kurang apa? Kenapa, Kak? Ya, subject-nya woman. Terus? Ya, subject-nya woman. Jadinya dia kurang pub-nya, Kak. Marissa ada pub. Gitu nggak sih? Kurang pub. Kurang pub. Jadinya jawabannya D. Pioneer. Setelah medis itu koma atau titik? Kenapa, Kak? Tantan, tantan, tantan. Setelah medis ini itu koma atau titik? Setelah... Oh, koma, Kak. Koma. Berarti ada sana, ya. Oke. Pertama, gini, Miss. Kalau kita pakai pioner doang, itu kita kurang-kurangan conjunction, Miss. Kalau kita pakai D, kurangkan kata penghubung. Nah, kan prinsipnya gini nih, dalam kalimat bahasa Inggris ya. Satu kata kerja. Bapak, sorry. Dalam kalimat itu ada satu kata kerja. Kalau kita memiliki dua kata kerja, harus ada satu kata penghubung. Harus ada satu kata. Nah, kalau kita pakai yang D, itu cuma apa itu namanya? Ya, kita kekurangan yang namanya kata penghubung. Berarti kita harus pilih yang ada kata penghubungnya dan kata kerjanya. Yang mana kira-kira? Kata penghubungnya. Ada kata penghubung dan kata kerja? Ada kata penghubung. Yang A nggak sih, Kak Hude. Oke, antara A sama C ya? Kita pakai A sama C. Iya, antara A sama C. Oke, antara A sama C. Nah, kalau kita pilih A, itu kurang tepat. Karena D-nya kan mewakili woman. Oh, D-nya mau. Berarti harusnya nggak ada subjeknya. Berarti kita pilih? Yang C. Oke. Berarti sangat. Iya. Apanya dari sini ya? Iya, Kak. Oke, nomor lima. Sekarang nomor lima. Nomor lima. Nomor lima. Jawabannya B, Kak. Dasi. B. Yang mana, Kak? B. Kenapa? B, B. B, Kak. Dasi. Kenapa jawabannya B? Di sini dia... Tidak dulu, Kak. Kenapa, Kak? Halo. Iya, Kak. Feeling aja tadi, Kak. Feeling. Oke. Kalau kita jawabannya B. Oke, kita cek dulu dalam soalnya. Dalam soal tersebut, ada kata kerjanya nggak? Ada, Kak. Yang mana kata kerjanya? Hah? Ini yang... Ratingnya. Rating? Mana sih? Rating. In his writing. Itu tulisan, Kak. In his writing kan di... Koma itu ya? In his writing itu kata... Itu... In his writing itu kata keterangan. Hitungannya kata keterangan, Kak. Jadi subjeknya yang mana? Subjeknya. Subjeknya... John... John... John ini, Kak. Oke. John, Crow, Ren, John. Terus... Verbnya yang mana? Kata kerjanya. Pubnya ya, Kak? Subjeknya itu describes. Iya. Itu dah, Kak. Describesnya itu. Ada... Ada kata penghubungnya nggak? Nggak ada, Kak. Ada. Ada, what itu termasuk kata penghubung. Oh, ada. Oh, terlalu dia yang describes-nya. Ini kata penghubung, termasuk kata penghubung itu. Describes itu kata kerja. Oh, dis... What itu termasuk penghubung. Halo? Iya, iya. Aman. Oke, aman. What itu termasuk kata penghubung, ya, Kak? Iya, Kak. Oke. Kalau ada kata penghubung, jadi kita butuh kata kerja lagi nggak? Oh, kata... Perlu, Kak. Perlu. Oke. Kan tadi jawabannya Kakak kan B, ya? Iya, B tadi. Nah, kalau kita pakai yang B, maka itu menjadi kalimat tanya. Dasci, Quatsh, D. Nah, sedangkan kita tidak memerlukan kalimat tanya di sini. Meskipun ada what-nya, ya. Tapi kita tidak perlu menunjukkan kalimat tanya. Oke, berarti jawabannya adalah? Oke, ya, Kak. Oke, A jawabannya. Oh, A, ya. Maaf ya, nggak. Santai, santai. Kita di sini kan belajar. Anggap aja kita belajar semua, gitu, ya, kan? Iya, Kakak. Oke, nomor enam? Nomor enam tadi jawabannya D. Nomor enam jawabannya apa? D, Kak. Kenapa D? D, D, D. Iya, Kak, karena... Apanya, ya. Di sini kan udah ada subjeknya green. Terus... Green itu subjek? Eh. Oke, ya, nggak, ya, green, green. Oke, nggak, nggak, bebas, bebas dulu. Nanti saya jelaskan. Oke, subjek green. Terus, lah. Terus di sini nggak ada pop-nya, Kak. Nggak ada pop-nya. Oke. Oke, dalam mengerjakan tuful, Kak, ya. Nah, pertama kita harus tahu, nih, cara mengerjakan tuful, tuh, pertama kita harus tahu yang namanya kata kerjanya itu mana. Berarti pertama kali, pertama kali soal kita cek kata kerjanya itu yang mana. Nah, dalam kasus nomor enam ini, kata kerjanya adalah have. Oh, kata kerjanya have, ya, Pak? Nah. Nah, itu bisa jadi kata kerja, gitu, Pak? Bisa, bisa menjadi kata kerja, bisa menjadi kata kerja pembantu juga bisa. Nah, yang apa itu nomor enam itu kan have, kan, ya. Nah, dalam penulisan bahasa Inggris kan ada yang namanya have sama has. Nah, kalau have itu jamak, has itu tunggal, ya, kan. Nah, berarti kita perlu subjek yang jamak. Nah, sedangkan green itu adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa menjadi kata kerja. Eh, sorry, tidak bisa menjadi subjek. Kata sifat tidak bisa menjadi subjek. Jadi, kita butuh kata benda yang jamak atau kata benda yang banyak. Nah, di antara ABC itu yang menunjukkan kata benda yang jamak itu yang mana? Yang jamak, ya. Perlu kata benda yang tidak ada kata kerjanya? Yang gini, Kak. Apa namanya? B nggak sih? Eh, B nggak sih, Kak? Yang B. Yang B, plants. Plants itu kata benda. Jamak juga. Itu udah lengkap, kan? Green plants. Nah, alone itu adalah kata keterangan. Benar. Oh, alone food. Oke, Kak. Green plants alone have the power to make food from substance found in the air and soil. Kayak gitu, ya. Aman dari sini? Iya, udah sedikit mengerti, Kak. Oke, aman, ya. Kak, jeda dulu ya, Kak, ya. Sebentar dulu. Mau, mau apa namanya? Mau ngasih nomor rekening. Oh, iya, iya, iya. Iya, Kak. Oh, iya, 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 B, C, A, B Udah, Kak Udah, aman Aman, aman, Kak Nomor tujuh, kita masuk ke nomor tujuh 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 Tadi jawabannya B Apa? D B Oke, kenapa? Alasannya Alasannya Oh, ini kan Kata sifatnya kan udah ada Kak, children tuh masuk kata sifat Kata sifat gak sih, Kak? Children tuh kata benda, anak-anak Oh, children tuh Termasuk kata benda Kata benda Ya, oh, children tuh termasuk Kata benda ya, tak kira kata sifat Kata benda Children Yang termasuk kata sifat tuh apa sih, Kak? Yang termasuk kata sifat itu sesuatu yang kayak Apa yang jelasin ya Kayak menjelaskan sih kata benda Contohnya kayak warna Warna, kayak warna hijau Kalau warna ijo, biru itu kata sifat Atau kayak malu Malu Lucu itu kata sifat Nah, sedangkan kata benda Itu yang kayak Sesuatu yang nyata Apa? Banyak kan nih Kayak Kayak kursi itu kan kata benda tuh Tapi ada juga kata benda yang Tidak kelihatan Contohnya kayak pikiran Terus kayak angin Kayak gitu Itu termasuk kata benda Nah, children itu termasuk kata benda yang Nyata Karena bukan anak kan Anak-anak kan Kayak gitu Iya Bukan masa kanak-anak loh ya Kalau masa kanak-anak itu kata sifat Kalau masa kanak-anak Si kata sifat dia gitu Ada pertanyaan dari sini, Aman? Oke, jadi kita pilih jawabannya Yang D, Kak D, oke Oke, nah disini Dari children itu ada Dari kalimat ini Ada kata kerjanya enggak? Kata kerja Ada, Kak Yang Apa nih Guidance nih Guidance Guidance itu kata benda Oh, dia masuk kata benda Bukan, bukan, bukan Kata kerja Kan itu ada conjunction kan Ada conjunction Itu kata kerja Is itu juga kata kerja kan Oh, is itu termasuk kata kerja juga ya, Kak Is juga termasuk kata kerja Terus, are in client itu juga kata kerja Jadi kita butuh yang bukan kata kerja Kalau kita pakai B atau A Itu kita gak bisa Itu karena dia ada kata kerja semua F itu kata kerja F proses itu kata kerja Proses juga kata kerja Jadi kita butuh jawabannya yang C, Kak Itu udah pasangannya inflate Two proses Kayak gitu Two proses Berarti C Kak, bisa diulang gak, Kak? Maaf ya, Kak Jadi di nomor tujuh ini Kita tidak butuh kata kerja lagi Yang A sama B itu Semuanya kata kerja Maksudnya itu tambahan kata kerja Nah, kalau client itu kan pasangannya sama two ya Berarti kita pakainya two proses Bukan proses kayak gitu Oh, gitu Oke, nomor lapan Next Nomor lapan Nomor lapan Tadi jawabannya D, Kak Oke, nomor lapan jawabannya D Iya Tolong dikasih tahu alasannya Enggak tahu, Kak Tadi Enggak salah aja Jawab nomor lapan Enggak salah aja Iya Nah, disini Kita cari tahu dulu Ada yang namanya subjeknya atau tidak Ada kata kerjanya atau enggak Yang Writing ini enggak sih, Kak Enggak, oke Kalau writing Gini Kalau ada kayak Ing, 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 ing gitu Tapi tidak ada kayak B Sebelumnya Maksudnya kayak B itu kayak Is, M, R itu ya Berarti itu enggak bisa Dibilangkan kata kerja Berarti writing itu Bukan berfungsi Sebagai kata kerja Dia Menjadinya kata sifat gitu ya, Kak Ya, menjelaskan pen Kalau ing, ing itu Kalau ing itu dia Kalau Katai si ing, ing itu Berarti dia masuk ke kata kerja Jadinya gitu, Kak Cuma Kalau dia ada kayak Ing, ingnya Tapi Belumnya Enggak ada Kata kerja B Atau kayak Is, M, R Is writing Are writing Be writing Kayak gitu Berarti Writingnya Enggak berfungsi Sebagai kata kerja Dia berfungsi Sebagai kata sifat Yang menjelaskan Pens itu tadi Oke, jadi jawabannya Apa, Miss? Di sini kita perlunya itu Kata Benda, Miss Kata benda, ya Nah, yang kosong itu kan Nah, ciri-cirinya Kenapa kita bisa Butuh kata benda Ada in sama off Itu sudah dipastikan Ketengah-tengahnya Di sini itu Kata 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 benda Nah, dalam A, B, C ini Kata benda Kata benda Yang C Enggak sih, Kak Ada Oke Benar C An Almost Unless Ready Kayak gitu, ya Ya, ada C C berarti ya, Kak Ya Benar, C Oke, nomor sembilan Enggak nyampe sana Baru nyampe nomor delapan Oke, kita kerjakan Bareng-bareng Kita kerjakan bareng-bareng Under the guidance of The first Martha Graham And John Robbins American Dance Blah-blah-blah New Novels of Artistic Achievement Nah, kira-kira Kita pakenya yang mana Dalam kosongan tersebut Ini Cara kerjanya Cek dulu Kata kerjanya mana Nomor sembilan Kata kerjanya Kata nggak Koreog Koreo Apa ini Koreografer Koreografernya Nggak, Kak Koreografer itu Kata benda Kata benda Dalam kalimat tersebut Kan nggak ada Kata kerja, ya Kata nggak Oh, nggak ada Nggak Iya, Kak Semuanya kata Gini Kata 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 kerjanya, kan Iya Oke Nggak ada Kata kerjanya Setelah itu cari Yang memungkinkan menjadi Subjeknya yang mana Yang menghubungkan Jadi subjeknya Marta Kenapa, Kak? Yang memungkinkan Jadi subjek yang mana Martha Martha Graham And Jeremy Robbins Oke Kalau Koreografer Martha Graham And Jeremy Robbins Itu masuk Di area Kayak Koreografer Masuk ke Koreografernya Ada koma Ada koma kan Iya Ada koma Nah Kita lupakan yang sebelum komanya Antara American Dance New Novel of Artistic Achievement Kira-kira dalam kata-kata itu Yang memungkinkan jadi subjek Ada nggak? Yang memungkinkan jadi Subjek Antara American Dance New Novel of Artistic Kira-kira subjeknya yang mana? American Dance Oke, American Dance Berarti kita disini kan Nggak ada kata kerjanya kan? Iya Nah, berarti kita butuh Kata kerja American Dance itu Tunggal atau jamak? Tunggal Tunggal Berarti kita butuhnya Has Atau have Have Have, Kak Kalau tunggal Has Oh, kalau tunggal Oh, kalau tunggal Pakai has Kalau jamak Pakai have Gitu, Pak Saya catat ya, Kak Silahkan dicatat Kalau Apa namanya Kalau has Tunggal Kalau have itu jamak Jamak Oke Berarti jawabannya Jawabannya B Benar sekali Dari sini Paham Aman ya Ya, aman Udah mulai Masuk Dikit-dikit Ya, maksudnya Pelan-pelan aja Jangan Ya Maksudnya Dikit-dikit aja Nggak sih, Kak Anggi Apa nih Angios Perms Perms itu Kata Benda Program Perms Inhabit Ya, itu Kata benda Ini kata kerjanya Diverse Diverse Sama May be found Kata kerjanya Diverse Sama May be found Nah, ini kan ada N kan Iya, N N May be found Iya Nah, kita baca lagi Ternyata ada kata kerja lagi nih Can survive Can survive itu juga kata kerja Oh, can survive Can survive itu juga kata kerja Nah, kan saya tadi bilang Satu kalimat itu harus ada satu kata kerja Kalau ada dua kata kerja Harus ada dua penghubung Apa, satu penghubung Kalau ada tiga kata kerja Kita harus ada Dua kata penghubung Ini kan kata penghubungannya cuma satu N aja kan Iya, N Oh, dia karena nggak ada koma-komanya itu ya Nggak, Kak Berarti kita butuh satu kata penghubung lagi Nah, di antara A, B, C, D Yang merupakan kata penghubung itu yang mana? Antara A atau D, Kak A atau D, oke A itu dan Itu kata keterangan Oh, datu termasuk kata keterangan ya, Kak Ber itu kata keterangan Dan itu juga kata keterangan Berarti Butuhnya Yang C ya Somewhere Oke Wherever Oh, yang B ya Wherever you go Whatever you go I will go Kayak gitu lah Wherever Tadi There itu Kata keterangan ya, Kak Yeah, there itu kata keterangan Then There Oke Tadi somewhere itu kata apa, Kak? Somewhere itu lebih condong ke Kata benda Suatu tempat artinya Kata benda Maaf ya, Kak Saya catat ya, Kak Iya, memang kan Kita kan belajar bareng-bareng Kan ya Terus dicatat Iya Banyak belajar kok Oke, nomor Sebelas Sebelas Iya, Kak Saya Baca Baca gini Baca tes yang Dikasih, Kak Oh, iya Di WA Iya, Kak Oke, oke Oke, oke Oke, oke Nomor sebelas Yang nomor Pertama, cek dulu Kata kerjanya mana Pertama, cari kata kerja Kata kerja Yang Means that itu masuk kata kerja Enggak sih, Kak? Means That Iya, termasuk kata kerja Itu means that termasuk kata kerja Ada lagi enggak? Kenapa, Kak? Yes, ada lagi enggak? Oh, iya Yes Yes, itu kata kerja juga Ada lagi enggak? Yes Enggak ada Times itu Kata apa ya, Kak? Masuk Kan, times itu Kata benda Menerangkan si 1,74-nya Oh, gitu Berarti kata kerjanya Di sini adalah Has sama Means Iya Oke Dan kita cek Setelah itu Kan ada dua kata kerja nih Iya Subjeknya juga ada kan Magnesium itu kan kata kerja Apa subjeknya? Oh, magnesium ini Subjek ya, Pak Subjeknya Subjeknya Nah, di sini kita turut lagi Kata-katanya Ada which Which itu termasuk Kata penghubung Nah, kita turut lagi Nah, that itu juga kata penghubung Nah, berarti kan Di sini masih ada dua kata kerja Dan dua kata penghubung Berarti kita kurang kata 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 benda Kata kerja Oh, kata kerja Kan dua kata penghubung Oh, iya Dua kata Kata kerja Nanti harus ada tiga Ya Oke Nah, di sini nih Yang dari A, B, C D Ini kira-kira nih ya Yang merupakan Ada kata kerjanya Itu yang mana? Kita cek A, it is waiting Oke, itu kata kerja Mungkin masuk B, waiting Itu kan gak ada B, waiting Oh, it Gak masuk kan Kita bilang kan C, it's waiting Gak masuk kan Boleh kata kerja juga Kita hilangkan D, it waits Nah It waits kan Itu masuk Berarti antara A sama D Oke, antara A sama D Yang A Eh, kan di sini ada dua kata gini Ada dua kata penghubung Menjadinya jawabannya A A, oke Kalau A Saya mengatakan kurang tepat Karena di situ adalah Kalimat pasif voice Atau kata tambahan D sama ter Nah, kalau ada kata tambahan D sama ter Setelahnya Berarti sebelum 174 Itu harus ada yang namanya Kata depan Atau preposisi Nah, sedangkan di situ Tidak ada preposisi Berarti kita gak bisa Menambahkan kalimat Yang berpengenai D atau ter Atau kalimat pasif voice Jadi kita bahasnya yang D It waits Satu, satu Kayak itu Karena apa Sebelum 174 Tidak ada yang namanya preposisi Berarti kita harus pakainya Yang D It waits Kayak itu Aman? Lumayan Pusing, Kak Oke Saya menjelaskannya Terlalu cepat atau tidak? Enggak sih, Kak Enggak ya, aman ya Iya Aman-aman, Kak Nomor 12 Nomor 12 Nomor 12 Perhapus Oke, kita langsung aja Cari kata kerjanya yang mana? Yang Which Itu termasuk kata kerja Enggak suka? Which Itu kata penghubung Which Kata penghubung Off juga Kata penghubung Kalau off itu untuk apa ya, Kak? Off itu preposisi Bukan kata penghubung Reposisi ya Nah, kata depan Oke Kita disini cek Disitu which kan Kata penghubung Kata kerja Ini udah ada Ada dua tuh Which Sama accelerate Itu udah kata kerja Jadi kita Ada kata benda Kata benda Bukan kata kerja Kata benda Education Oke Kita jawab Yang C Eh, sorry Kita jawabnya yang B Cause of the growth The primary cause Atau apa tuh Kasus yang utama adalah Kayak itu Utama adalah Pertumbuhan Adult Adult education Kayak gitu Berarti kita pakainya Cause of Cause Cause of The growth Case Sorry, Rat Case of Case of Case first Kenapa Kenapa Iya Oke The primary Primary itu Primary-nya kan Kata sifat Kita butuh Yang Berarti kita butuh Kata benda Iya kan Kalau Cause Growth Kurang Masuk Dalam 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 kalimatnya Kalau kita pake D juga Cause Itu Gak bisa Juga Kalau C Cause Boss Itu kan Ada kata kerja Lagi Berarti nanti kita Kan kebanyakan Kata kerja Makanya kita pilih B Cause of The growth Of adult Education Cause of Oh iya Karena yang C Yang disini kan Udah ada Wasnya Ya kak Oke Teman ya Next Nomor 13 13 Pertama C Kata kerjanya Yang mana Kata kerja Kata kerja Kata kerja Ya kak Sensus Taker Sky 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 itu Masuk Ini gak sih Sky itu kata benda Kayak kata benda Sensus Sensus De Sensus Taker Sensus Taker Iya itu kak Oke Kata kerjanya Contribute 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 Subjeknya Anijam Canon Iya Kita kan disitu Butuhnya Oke disitu Kita butuhnya Kayak Kata-kata Kayak kata kerja Tapi bukan fungsi kata kerja Guys Jadi kayak Gimana jelasin ya Kayak Apa itu namanya Butuh yang maknanya Hampir Yang maknanya Sorry Kayak kata kerja Tapi tidak berfungsi Sebagai kata kerja Contohnya ini Kayak Yang ini ya Jawabannya A Kenapa jawabannya A Karena disitu Memang No one itu kata kerja Tapi tidak bisa Tidak berfungsi Sebagai kata kerja Jadi no one As the census Taker of the sky Kayak gitu Diketahui Kayak gitu Gimana kak Kurang ngerti kak No Berarti 13A 13A Karena kita Jawabannya 13A Karena disitu Kita butuh Kayak Kata kerja Tidak berfungsi Sebagai kata kerja Jadi kayak No one Kalau langsung Tiga berdiri sendiri Itu Dia juga tidak berfungsi Sebagai kata kerja Jadi kayak Diketahui Sebagai census Of the sky Any jump cannon Contribute Considerably To the field Oke Nomor 14 Nomor 14 Oke Langsung kita cek Kata kerja Namanya Begin 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 Termasuk Kata kerja Subject Begin Oke Sebenarnya Many young people Itu subject To the adolescents Itu kata keterangan Question Held by their Family Jadi kita disini Butuhnya kata benda Kalau kita pakai B Of the values Itu kurang tepat Karena Kata bendanya The values Are Kebanyakan kata kerja They Are the values Juga kebanyakan kata kerja Jadi kita pilihnya yang A Oke Nomor 15 15 15 15 15 15 apa Enggak Enggak Kora lepar Dead Dead itu tadi termasuk kata Kerja Kata penghubung Kata penghubung Jadi dead itu bisa menjadi kata penghubung Bisa menjadi kata sifat Tergantung konteksnya Tapi kalau disini Kalau disini Dia bukan sebagai kata penghubung Oh dia tidak sebagai kata penghubung Nah karena dead itu Yang disini bermakna itu Kalau dead yang bermakna Yang bermakna Yang Menjadi kata penghubung Bermakna bahwa Atau bermakna yang Kira-kira jawabannya apa Jawabannya Yang B Landskipping underwater Oke disini kita butuhnya adalah Kata benda guys Kita butuhnya disini kata benda Kalau kita pakenya B Landskipping underwater Itu kurang tepat Karena kebalik C Underwater Landskipping Itu kurang tepat juga Karena D Tidak boleh berada di tengah-tengah Kalau Kalau D Tidak boleh pakai di tengah-tengah Harus di depan Kalau kita pakai A Itu Kita tidak butuh yang namanya Conjunction Berarti kita butuhnya adalah D Underwater Landskipping Yang jawabannya berarti D dong yang benar kak Ya D Dipakai Oke Ada pertanyaan disini Kenapa kak Ada pertanyaan Masih bingung sih kak Gini yang mana Kata sifat Sama kata bendanya Itu sih yang membuat Bingung Oke Jadi intinya gini dah Bagaimana kamu memahami Antara sompaman nih Kamu bisa mengatakan bahwa Marah itu kata sifat Atau kata benda Marah Kata sifat kak Terus kayak Contohnya Pikiran itu Termasuk kata Bagaimana Kayak Bagaimana pikiran Kayak Sorry Kayak Mobil itu kata benda Atau kata sifat Mobil Kata benda Kata benda Iya Nah Manusia itu kata benda Atau kata sifat Apa kak Manusia itu Kata benda Atau kata sifat Termasuk kata Kata sifat Kata sifat Tapi secara nyata Gitu Kata dibilang Manusia itu kata benda Oh kata benda Maaf ya Kayak gini Manusia marah Bisa gak Manusia marah Atau laki-laki marah lah Marah Kita balik gini Iya Kalau kita mengatakan Kata sifat Itu sebuah Sebuah kata Yang bisa Menyifati Atau Menyifati Si kata Benda tersebut Contohnya Kan Kalau meja Itu kan Kata benda Iya Meja kata benda Terus Warna coklat Kan kata sifat Iya Kalau kayak Meja coklat Itu Kata-kata itu Masuk akal gak Meja Coklat Meja coklat Meja yang berwarna coklat Meja berwarna coklat Masuk Masuk akal kan Ya Masuk akal kan Kata benda itu Dia berdiri sendiri Contohnya Meja Terus Sebagainya Termasuk kata Benda Oke Aman Oke kak Aman Waktunya Waktunya Udah habis Jadi kita lanjut Besok lagi Soal yang baru Dan Pengalaman yang baru Oke thank you guys See you next time Ya see you kak Bye